wih ternyata begini bro ya oke bro bro semuanya kembali lagi bersama kita di channel kesayangan kita gila masak oke bro hari ini kita akan memasak pong buat kawan-kawan yang ada disini ya bro ya jadi kita berada di tepian sungai Kapuas oke sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa like comment dan subscribe video kita bro ya jangan lupa notifikasinya loncengnya diaktifkan oke mari ikutin dan ini dia bro ya ini ada telur asin nih bro ya masih dibalut dengan apa ini warnanya hitam-hitam saya nggak tahu ya bro ya jadi kawan-kawan si bro-bro semuanya pasti kebanyakan kalau mengolah telur asin pasti direbus ya kali ini saya akan coba membuat telur dadar dari telur asin dan juga telur mata sapi serta kita masak dengan campuran minstan ya bro hari ini oke bro telur yang sudah kita bersihkan ternyata isi dari yang hitam-hitam tadi bro itu adalah telur bebek oke yang sudah dihasinkan ya bro ya kita akan olah mari ikutin oke bro 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 semuanya lama-lama kita akan hidupkan kompor kita oke kita panaskan dulu ya Oke aja kami Muhammad ini bro ya disini bro kita masak dengan sosana berbeda hari ini bro ya tempatnya sangat luar biasa misterius disinilah tempat orang yang meninggal kemarin ya bro ya anak kecil yang bunuh-bunuh andikin kayaknya kali kita udah panas bro mari kita masukkin minyak goreng secukupnya Dua kilo Kita tunggu hingga mendidih bro Disini saya tidak mau banyak kacikoh bro ya Jadi saya cuma mau menggoreng telur bebek yang sudah dihasinkan ya Kita coba ya bagaimana rasanya Soalnya saya tidak pernah merasakan sebur hidup saya itu menggoreng telur ini bro ya Membuat dia jadi telur mata anjing, mata sapi maksudnya bro ya Kita tes bro ya Wih ternyata begini bro ya Bro-bro bisa lihat ya Telurnya udah bulat bro Emang boleh boleh ya Ini baru telur mata sapi bro bulat Oke bro-bro bisa lihat ya bro ya Ternyata kuningnya itu bulat ya bro Nasaran kan ini ya bro Telur aslin yang sudah kita goreng ini bro ya Ternyata gini Oke Ini dia bro ya Cantik bro Cantik sekali Telur aslin yang sudah bro ya Telur aslin yang sudah kita goreng ini Oh no Dan kita mau Experiment Experiment telur aslin yang sudah Dan ini ternyata ada belalang masuk bro Masukin aja Telur aslin yang sudah goreng baru kali ini bro ya Oke bro Oke bro ini dia bro telur Telur mata sapi goreng kita yang terbuat dari telur asin Telur bebek yang di asinkan bro ya Udah jadi bro Bulatnya itu sempurna bro ya Uningnya ini Sempurna sekali Kayak mata ya bro ya Mata najwa bro ya Oke Sekarang kita akan buat menu yang kedua bro Kita akan membuat telur dadak Pertama-tama saya akan pecahkan ini telur asin kita bro Oke Sekarang akan saya kocok-kocok bro Ya bro hasil dari telur asin tadi bro Ternyata udah menggubel kayak gini bro Saya kocok-kocok ini Tak mau bro Kita bingung ini jadikannya bro ya Jadi saya sangat-sangat luar biasa macam mana ini Yang kocoknya mau tau malah saya gini kan ya bro ya Oh no Kita coba ya bro Kita kocok kayak gini bro ya Mohon maaf untuk kawan-kawan ya Jangan ditiru di rumah ya Kayak gini ya Ini kan yang mau makan saya Oke Saya cuma ngasih tapesnya aja Kocok-kocoknya bro ya Kita akan buat telur dadar dari telur asin ya bro Tapi tenang Tangan saya udah saya cuci kok Steril Macam mana gak kita makan bakso ya Kocok juga Oke bro Ini dia bro Udah Kita penaskan minyak kita lagi bro ya Kita tunggu hingga Beraromanya Apa memang ini Minyaknya Kita akan coba goreng lagi bro ya Dan kayaknya sudah mulai panas ini kita bro Biar kita masukin ini Biar kita masukin ini telur dadar kita Ini dia bro ya Telur dadar Bro disini kita udah mencuci telur kita bro ya Saya mencucinya di air kayak gini ya bro Disini kayaknya bro muara Apa muara Bukan ya Bukan ya Bukan ya Bukan ya Bukan ya Bukan ya Jadi kita harus hati-hati nih bro Takut Nanti angkat tangan Tangannya gak ada ya Tidak bro Tidak bro ya Ini dia bro ya Disini telur dadar kita gak Saya kasih apa-apa juga bro ya Karena mungkin gak asin ya bro Ternyata gak sama dengan telur Ayam Biasa kita buat jadi telur dadar bro ya Jadi Telur dadarnya ini gak mengembang bro ya Warnanya sudah mulai kecoklatan bro Ini tandanya udah mateng telur dadar kita ya Ini akan kita angkat bro Oke bro disini kita akan angkatin ini kualinya bro Tapi saya bingung pakai apa Kita buka baju Kita lipat baju kita angkatin bro Oh no Kita akan buat menu yang ketiga bro ya Kita dupakan apinya Ini dia Tambahin air Cukupnya aja bro Jadi saya bingungin disini Ini minstan bro ya Ini kesukaan saya Extra pedas Goreng japa lino Dari gagah bro ya Halo gagah Kita tunggu ya bro ya Ini udah mulai mendidih Kita akan masukin ini telur kita dulu Tapi warnanya ini hitam bro ya Oh no Ternyata busuk bro Ternyata busuk bro Ini telur Bro ini ternyata telur rasin kita busuk bro ya Kita buang Kita buang bro Buang aja bro Kita coba Telur kita yang terakhir Kayaknya busuk juga Oh my god Oke bro Kita coba yang terakhir Nyaman Kita akan tambahkan air Kita akan buat telur kita yang dulu aja bro ya Secukupnya aja Tunggu hingga mendidih bro ya Tunggu hingga mendidih kurang lebih itu 2 menit kayaknya Buat busuknya masih melekat di tangan saya bro Oke bro ini dia Aduh Ternyata ini kayaknya Sudah mulai Busuk lagi bro ya Busuk lagi bro ya Dan ternyata kita akan coba telur rasin busuk kering ini bro ya Ini dia bro ya Yakunia bisa berubah jadi hitam Hitam berapa telurnya Bro bisa lihat ya Tapi saya akan coba bro Anggap aja ini Ini kan udah di fermentasi jaman bro Biar rasanya gak terlalu busuk bro Kita akan tambahin ini mie instan kita bro ya Mie telur bebek busuk bro ya Telur rasin yang sudah di Eh telur bebek Mie sudah dihasilin ya bro ya Mie instan Ini dia bro Kita akan tambahin bumbunya ya bro ya Bumbu jadi dari Mie nya ya bro ya Tinggal kita masukin aja bro Sayang nih bro ya Oke Satu lagi bro Ternyata kita dapat dua bumbu ya bro Kita aduk-aduk bro ya Ini dia bro Mie telur asin Oke bro Baunya itu enak bro ya Agak Gimana ya bro ya Mengguna selera sih Baunya bro ya Tidak matang gak ya bro Mie nya juga sudah cantik sekali Tinggal kita angket Oke kita matikan dulu bumbu ya Tinggal kita masukin dalam Oke ini dia bro ya Masukin dalam Mangguk bro ya Oke ini dia Ini yang paling mantepnya bro Bulatnya tuh Warnanya tuh hitam bro ya Jadi namanya telur Mie telur asin black 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 Dan ini dia bro ya Disini kita udah punya telur asin dagar Dan telur mata sapi dari telur asin Serta mie kita Dengan bulatnya warnanya Warna hitam bro ya Kita akan cobain Oke bro ini mie kita tadi Warnanya juga cantik bro ya Mie instan kita yang kita buat Jadi saya akan cobain dulu bro ya Ini kuahnya Ternyata dia gak asin bro Mungkin pedasnya tuh dari bumbunya tadi ya Saya akan cobain ini Hitamnya nih bro Oke ini dia Saran saya sih jangan dicobain Ini bro Apa ya Kayak Pokoknya Dari baunya luar biasa Busuk bro Oke Oke kita kasih ke kawan kita Dan ini dia telur dadar Kucuk pakai tangan tadi ya bro Kita akan coba Ini kayaknya Mantap Ini enak bro Ini bener enak Kalau kawan-kawan pengen coba Boleh nih Kalau yang bosan dengan telur asin Rebus-rebus dan rebus Kawan-kawan bisa coba di Dadar atau di Mata sapi aja ya Ini enak kok Ini bener enak Dan ini juga pasti enak lah Tapi rasanya agak asin aja bro Halo Ini dia kuningnya Rasanya tuh kayak Gak jauh beda dengan yang direbus biasa bro ya Kalau yang dioreng ini Ini enak bro ya Enak bro Mau tau yang mau nyobainya siapa Mari kita ikuti saya Oke bro disini kita akan bagi-bagikan Telur kita dengan para youtuber-youtuber Yang ada disini bro Yang pertama Halo guys Oke bro disini kita bersama kawan kita Yang channel youtube-nya Jangan lupa GM-nya bro ya John Melvin Dan video populer Jangan lupa like, komen, dan subscribe video dia bro Kita akan coba Kasih dia makanan kita Coba dulu lah Ini coba-coba dulu Harus enak Abis kalau Ngepek Oke bro bro semuanya Terima kasih sudah menonton video saya Dan kawan-kawan ini bro Disini saya bersama kawan-kawan saya Yang punya link-link youtube ya Diolong dibantu juga bro Disini ada kawan kita Apa nama channel men? Video populer Dan Jam channel Oke disini ada video populer Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga teman saya disini juga bro Ada Basaros channel Basaros channel Jangan lupa ya bro Di like, komen, dan subscribe Serta disini juga ada youtuber Tahan dalam kami bro ya Bernadu Slusito Bernadu Slusito Jangan lupa Di like, komen, dan subscribe Dan yang terakhir ada youtuber Lama ini bro Mr. Good Mr. Good juga bro ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe video kami Dan jangan lupa Loncengnya dulu bro Diaktifkan oke Salam dari kami para youtuber Gila Babi Wuhuu Sub indo by broth3rmax